Salam Bapak Ibu dan Sudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program Satu Duh Pagi Hari Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari Matius Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-6 Firman Tuhan berkata Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Sahabat Kristus Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita berdoa di dalam kamar Artinya kita menaikkan doa untuk setiap pergumulan pribadi kita di tempat yang tersembunyi Tidak perlu banyak orang tahu Namun hanya kita dengan Tuhan saja yang mengetahuinya Ketika kita masuk di kamar kita Kamar yang sederhana Yang kecil Dan sempit Namun kita menaikkan doa dengan penuh ketulusan hati Maka kita sedang membawa perubahan yang besar Dan mengarahkan diri pada pemulihan yang tak terbatas Konteks ayat yang kita baca sebenarnya Bukan berarti tidak boleh berdoa di muka umum Atau mendoakan masalah seseorang secara terbuka Namun ayat ini membandingkan kehidupan doa Orang-orang farisi yang disebut munafid Mereka berdoa di tukungan jalan Supaya dilihat oleh orang lain Dan orang akan beranggapan bahwa Dia adalah manusia yang suci Namun Tuhan Yesus mengajarkan Untuk kita berdoa Masuk di kamar yang tersembunyi Kita berdoa di tempat yang orang lain tidak perlu tahu Hal ini bukan berarti harus berdoa di dalam kamar Kalau semata masalah tempat Tentu akan ada banyak pertanyaan Kalau begitu bagaimana yang tinggal di asrama Yang satu kamar berisi banyak orang Bagaimana juga dengan rumah tangga yang rumahnya kecil Namun diisi banyak orang dalam satu kamar Bagaimana yang tinggal di satu kamar kos Berisi dua orang atau lebih Hal doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini Sebenarnya mengajarkan tentang motivasi Motivasi doa yaitu kalau kita berdoa Tidak perlu supaya dipandang oleh orang lain Ketika kita berdoa Tidak perlu sampai orang lain mendengar Supaya kita dianggap sebagai orang yang rohani atau yang suci Kita bisa berdoa di ruang tamu Di kamar saat yang lain belum bangun Di dapur atau bahkan ada juga yang harus berdoa Di kamar mandi Supaya kondisinya aman Dimanapun kita berdoa Di ruang manapun Lebih baik memang kalau sendirian Disitulah kita menghadirkan kerajaan syurga Di tempat tersembunyi itulah Kita sedang membuka pintu berkat Untuk disediakan bagi kita Beberapa waktu belakangan ini Tuhan sedang memberikan hikmat untuk kami Membuat program doa secara online Program tersebut kami beri nama Kamar Doa Program ini terinspirasi dari ayat ini Yang mengajarkan untuk kita berdoa dari dalam kamar Meskipun dilakukan secara online Program ini mengajak untuk kita semua Berdoa bagi bangsa dan negara Juga untuk pergumulan pribadi yang sudah masuk Kita berdoa melalui kamar atau ruang pribadi kita yang sederhana Yang kecil dan sempit Namun membawa perubahan yang besar Kamar Doa kami tayangkan secara live streaming Melalui channel Youtube Dengan menampung pergumulan yang masuk untuk didoakan bersama Semua karena kasih karna Tuhan Seminggu tiga kali kami adakan program ini Ada saja pergumulan doa yang masuk ke akun pribadi kami Untuk didukung doa secara bersama Begitu banyak beban hidup yang tidak bisa ditanggung sendiri Kami menyediakan diri untuk menjadi saluran doa Bagi saudara-saudara seiman yang lain Sahabat Kristus Mari fungsikan diri kita menjadi orang-orang yang berdoa Di kamar pribadi kita yang sempit Kecil dan sederhana Namun menghasilkan kegerakan yang besar Pemulihan atas bangsa ini Perubahan atas hidup kita Dan kemenangan atas setiap masalah demi masalah Semua bisa terjadi Dari ruang yang sederhana Namun dilahirkan dengan motivasi yang tulus Dan penuh kesungguhan hati Mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus kami mengucap syukur Engkau ajarkan kepada kami Untuk setiap kami memiliki motivasi doa yang benar Setiap kami memiliki motivasi doa yang Tepat di hadapan Tuhan Sehingga kami tidak perlu dipandang orang lain Sebagai orang yang Yang beragama Yang suci atau apapun Tapi kami mau datang kepada Tuhan Dengan ketulusan hati Dengan kerendahan hati Dan kami percaya Tuhan Ketika kami datang kepada Tuhan Dengan segala daya yang ada pada kami Engkau mendengar Engkau mengerti Engkau memahami Dan engkau mengangkat kami Maka dari tempat kami yang tersembunyi Tempat kami yang sederhana Tempat kami yang kecil yang sempit Kami akan membawa perubahan yang besar Atas bangsa ini Juga atas hidup setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Berkaryalah atas kehidupan kami Dan kiranya setelah ini Kami boleh memiliki kehidupan doa Yang indah dihadapan Tuhan Sekalipun itu dilahirkan Dari tempat yang sederhana Yang kecil Yang sempit Yang mungkin orang tidak memandang Bahwa dari ruangan doa kami ini Kami bisa membawa doa Kami bisa membawa perubahan yang besar Tuhan Yesus Beserta dengan setiap kami semua Ketika kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Berkati anak-anakmu Dalam aktivitas sepanjang hari ini Dalam pekerjaan Dalam rumah tangga Dalam pelayanan Tuhan yang menopang Memimpin Meluntun Dan penggembalakan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Mari Kita menjadi pribadi Yang berdoa Melahirkan karya yang besar Karya yang luar biasa Sekalipun Itu berasal dari Ruang pribadi kita Yang kecil dan sempit Salam dari saya Yogyakir Arjo Dan di Jepang Ministri Tetap setia sampai Karis akhir Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton